calon pengantin pria batalkan pernikahan hamen dua seorang wanita di bali nekat lakukan pernikahan tanpa seorang suami pernikahan tanpa suami ini dialami oleh niputu melina 22 tahun asal banjir Banda desa Sabah Blah Batuh Yayar Bali pernikahan ini diadakan 12 Januari 2022 niputu terpaksa menikah tanpa suami karena pihak lelaki mendadak membatalkan niatnya menikah alasan calon pria membatalkan pernikahan tersebut lantaran ia tak mau nyentana sebagai informasi nyentana merupakan tinggal di di rumah istri usai menikah karena persiapan sudah terlah sana akhirnya pihak melina tetap melangsungkan pernikahan tanpa suami di Ketut Suwardita selaku ayah Melina menjelaskan jika tak masalah jika kisah anaknya viral supaya bisa menjadi pembelajaran masyarakat ia pun juga mengungkapkan jika dirinya ingin menjadikan hal tersebut menjadi pelajaran bagi anak perempuan yang mencari sentana supaya hal tersebut tidak terjadi seperti yang dialami anaknya cukup ia dan keluarga saja yang punya pengalaman seperti itu Melina dan calonan pengantin pria sebelumnya sudah berpacaran sejak lama dan sering putus nyambung hingga akhirnya si pria sepakat untuk nyentana keduanya lalu berpacaran lagi dan Melina hamil hingga akhirnya keduanya mantap menikah ayah Melina juga menjelaskan namun dua hari sebelum upacara pernikahan si lelaki mendadak mengatakan tidak mau nyentana itu saya kasih pertanyaan pada anak dan anak saya bilang sudah mantap untuk mencari sentana karena dia si lelaki tidak mau dan segala perlengkapan upacara telah disiapkan sehingga upacara pernikahan tetap kami langsungkan meskipun tanpa lelaki sebelum si lelaki membatalkan Melina juga sempat mendapatkan penolakan dari orang tua pacarnya namun kini pihak suardita dan anaknya sudah ikhlas kisah ini viral usai dibagikan oleh akun tiktok at ita urus pada Sabtu 15 Januari 2022 akun tersebut pun juga menuliskan caption semangat pejuang sentana dalam unggahan tersebut juga nampak beberapa prosesi pernikahan yang ia laksanakan dengan adat paling dia pun juga menuliskan keterangan dalam video tersebut jika dirinya terpaksa menikah tanpa seorang suami dalam video tersebut bertuliskan keterangan terpaksa harus menikah tanpa seorang suami pada mulanya dia dan calon pengantin pria sudah sepakat menikah setelah berpacaran semua persiapan pun sudah dilakukan namun hamin dua pernikahan tiba-tiba calon pengantin pria membatalkan pernikahannya dia pun juga menuliskan dari awal pacaran hingga akhirnya mau menikah dia calon suami tetap berkomitmen untuk namanya nyentana namun setelah hamin dua mau acara tiba-tiba keluarganya datang untuk menyampaikan perkataannya berubah tidak mau nyentana meskipun menyakitkan wanita 22 tahun ini tetap melangsungkan pernikahannya tanpa suami demi keluarga beruntung keluarga dan sahabatnya tetap mendukung dirinya selain membagikan prosesi pernikahan ia juga membagikan foto dirinya mengenakan baju pengantin adat Bali juga dikelilingi keluarga hingga teman unggahan ini pun mendapatkan banyak komentar dari para netizen Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton